. Selamat datang jumpa kembali, di channel kami. Semoga pemirsa setia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas informasi sederhana, fakta-fakta tentang musisi kontroversial John Lennon. Siapa yang tak tahu dengan musisi legendaris John Lennon? Pria berkacamata asal Liverpool itu meninggalkan banyak kenangan lewat lagunya yang populer. John Lennon dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon juga menunjukkan sifatnya yang pemberontak dan selera humornya yang sinis dalam film-film seperti A Hard Day's Night, 1964. Dalam buku yang ditulisnya seperti In His Own Life. Penasaran dengan fakta lainnya mengenai sang musisi legendaris John Lennon? Tonton video ini sampai selesai. Pendiri The Beatles, siapa yang senang mendengarkan lagu Hey Jude, Yesterday, dan Let It Be, ya? Ketiga lagu ini dianggap berpengaruh besar karena dikenal sangat legendaris hingga kini bagi pecinta musik. Awalnya John Lennon membentuk band bersama temannya dengan nama The Quarryman, sesuai dengan nama tempat dia mengenyam pendidikan. Dia bertemu dengan Paul McCartney dan mengajak untuk bergabung. Lalu, dia dikenalkan dengan George Harrison. Mereka bertiga merekrut Stuart Sutcliffe, teman John Lennon sebagai basis. Lalu, dia merekrut Pete Best pada tahun 1960. Kemudian, mereka berlima membentuk band dengan nama The Beatles pada awal tahun 1960 silam. Aktivis cinta damai, siapa sangka John Lennon peduli dengan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dia lebih banyak dikenal sebagai artis dunia yang berprestasi. Ternyata John Lennon adalah seorang aktivis yang mengajak penggemarnya untuk mencintai perdamaian dunia. Dia bercita-cita agar dunia dalam perdamaian, tidak ada perang, saling bunuh dan tidak ada kemiskinan. John Lennon sangat menentang perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam. Saat masih bergabung dengan The Beatles pada tahun 1965, dia juga pernah ikut perang dan menentang pemerintahan Inggris. Di Amerika Serikat, John Lennon banyak merilis lagu mengenai cinta damai agar masyarakat dunia menerapkan perdamaian membudaya. The Beatles lebih populer daripada Yesus John Lennon pernah mengatakan bahwa agama Kristen akan hilang dan The Beatles akan lebih populer. Daripada Yesus Kristus, pernyataan John Lennon mengundang kontroversi dan banyak yang protes. The Beatles diancam, album-album mereka dibakar, surat boycott muncul di permukaan, konser mereka juga diteror. Akhirnya, mereka meminta maaf secara terbuka di hadapan media dan halayak umum. Saya mengatakan hal itu karena seperti itulah faktanya yang terjadi di Inggris. Saya tidak mengatakan kami lebih besar dari Yesus secara personal, kami tidak membandingkan diri kami dengan Yesus atau Tuhan. Tapi, pengaruh The Beatles untuk anak-anak muda memang lebih besar dari Yesus. Saat ini, kami lebih mempengaruhi anak muda ketimbang Yesus, ungkap John Lennon. Hipokrit, sikap John Lennon satu ini hampir jarang diketahui. Pisi misi dalam lagunya bertolak belakang dengan kehidupannya di dunia nyata. John Lennon tak sedewasa seperti yang ada di lirik lagunya. Politik tanpa tujuan, orang-orang banyak menganggap jika John Lennon adalah seorang pecinta damai karena kegiatan politiknya di awal tahun 1970-an. Sayangnya fakta mengejutkan mengatakan jika kegiatan politik John hanya pada foto-fotonya dengan berbagai macam hal radikal di tahun 60-an serta pernyataannya di media. Meskipun reputasinya sebagai pemikir bebas mengikuti hatinya sendiri, Lennon adalah kasus yang jelas dari seseorang yang putus asa untuk menyesuaikan diri. Ya, dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kelompok-kelompok yang dianggap tidak mau kompromi, tapi konformisme adalah konformisme. Sejak awal, Lennon telah bergaya. Seperti bocah lugu yang cute sehingga dia muncul dalam jaket kulit dan nada warna merah muda. Kemudian tampilan popnya yang imut lalu tampilan hip-hip psychedelic, kemudian hipster avant-garde pemarah ini tidak pernah berakhir. Dibunuh penggemar, David Huffman adalah salah satu penggemar John Lennon. David adalah fans fanatik yang selalu mengikuti karir Lennon sejak awal. David meminta tanda tangan di album Double Fantasy. John Lennon yang saat itu sedang bersama istrinya, Yoko Ono memberikan tanda tangan kepada fansnya sebelum berangkat ke studio. Sepulangnya dari studio, John Lennon telah ditunggu oleh David di apartemen milik Lennon. Saat Lennon masuk ke dalam lorong apartemen, David menembak sang idola sebanyak lima kali, dia tergelatak. John Lennon meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazahnya dikremasi pada tanggal 10 Desember 1980 di New York. Di saat yang sama, David sang penggemar sekaligus tersangka di penjara selama 20 tahun. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.